Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Om Brice Official Dan untuk kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang diambil dari facebook Sebuah kisah yang berjudul Taman Kosong Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Kenalkan nama ku Sarah Umurku 15 tahun Aku anak indigo Bahkan banyak teman-temanku mengira aku gila Dan gak mau temenan sama aku Aku sudah terbiasa sendiri Bahkan mamaku pun tidak peduli dengan keadaanku Aku tinggal bersama nenekku Kalian pasti bakalan mengira Kalau nenekku baik Oh Tidak itu salah Nenekku sifatnya sama seperti mamaku Galak Bahkan tidak begitu peduli pada aku Rumah nenekku di kampung Di belakang rumah nenek ada hutan Nenek melarangku bermain ke sana Katanya aku tersesat Hari ini jam 7 aku duduk di depan rumah Sambil melihat pepohonan Tidak lama aku memutuskan untuk keluar rumah Aku menuju ke hutan yang di belakang Tidak lupa aku pun membawa senter Jaraknya sedikit jauh Aku melihat di sana banyak sosok makhluk halus Aku sudah terbiasa melihat mereka Jadinya tidak takut Anehnya malam ini aku sangat nekat Ingin memasuki hutan itu Dan kali ini aku berani Kemudian aku berjalan selangkah demi selangkah Menyusuri jalan Eh kayaknya aku sudah jalan kejauhan deh Ucapku dalam hati Hmm kayaknya aku bisa balik lagi Aku tinggal ikuti tanah ini aja Yang barusan aku lewati Kemudian aku berbalik arah menuju pulang Namun perjalanannya sangat jauh Aku kebingungan Tadi aku yakin Aku jalan sini kok Lalu aku berlari ke sana kemari Mencari jalan keluar Ah sialnya Kenapa aku masuk hutan ini Kalau aku gak kesini Mungkin gak akan kayak gini Kata aku menyalahkan diri Sekitar 10 menit aku berjalan Tiba-tiba aku melihat ada taman Di tengah-tengah hutan Wah ada taman Ucapku senang Karena sebelumnya aku gak pernah main ke taman Jadinya aku merasa senang melihat taman Meskipun kondisinya kotor Sejak kapan ada taman disini Nenek gak pernah cerita sama aku Tiba-tiba aku melihat sosok laki-laki Yang sedang duduk di perosotan itu Aku pun menghampirinya Eh kamu siapa Namun dia tidak menjawab apa-apa Aku tidak peduli dan aku mengajak dia main bersama Namun dia menggelengkan kepalanya Dia terus menggeleng-geleng kepalanya sampai copot Apa yang kamu lakukan Ini kepalamu Ucapku dan mengambilkan kepalanya Kemudian setelah aku memberikan kepala itu Dia langsung berlari kemudian hilang entah kemana Aku tertawa kecil karena kelakuan dia Ah ada-ada sahaja kepalanya sampai copot Lalu aku memutuskan malam ini tidur di taman itu Meski cuacanya dingin dan gelap Kini hanya ada dua penerang Bulan dan senter Aku takut nenek mencariku Tapi aku pikir nenek tidak akan peduli Sebelum tidur aku bermain perosotan Tertawa bahagia dan aku memainkan ayunan Lalu sekilas aku melihat kuntilanak di atas pohon Sedang melihat ke arahku Muka dia hancur penumuran darah Baju dia lusuh penuh darah dan tanah kuburan Layar dia sobek seperti ada yang melukainya menggunakan pisau Eh kunti sini main sama aku Ucapku berteriak Tidak lama dia terbang sambil tertawa dan menghampiri aku Ayo ayun-ayunan seru nih Aku sangat senang karena ada yang menemaniku bermain Tiba-tiba ada sosok makhluk berbadan tinggi Berlengan panjang menghampiriku Dan si kuntilanak pun langsung terbang Dan tertawa cekikikan Kenapa kamu datang lagi? Eh kepalanya udah dipasang ya? Kataku lalu dia membuka suara Dan berbicara kepada aku Apakah kamu membutuhkan teman? Aku bisa teman manimu Kamu jangan takut padaku Kamu bisa pulang Dan kamu bisa kembali kesini kapan saja kamu mau Lalu aku berkata Bolehkah kamu mengantarku pulang? Dia hanya diam membisu Lalu aku bingung Eh dia kan ngomongnya pakai bahasa Inggris Ucapku dalam hati Apakah kamu mengantarku pulang? Lalu dia menjawab Aku bisa mengantarmu pulang Asal kamu kembali kesini dan bermain denganku Aku ingin punya teman Lalu aku menjawab Yes Kataku Kemudian pundaku dipegang sama makhluk itu Rasanya sakit dan aku disitu pingsan entah kenapa Tiba-tiba aku berada di pohon besar dekat rumahku Aku berlari menuju rumah dan masuk ke dalam rumah Tiba-tiba Kemana saja kamu? Udah malam keluyuran Kata nenek sambil menatap tajam Aku hanya terdiam tertunduk dan menjawab Kemudian aku langsung masuk ke kamar dan berbaring di tempat tidur Aku merebahkan seluruh tubuhku Kakiku masih kotor belum sempat aku cuci Baju aku juga kotor dan belum aku ganti Aku pun tertidur dengan nyenyak Tidak lama jam menunjukkan pukul 10 malam Aku terbangun dari tidurku Aku menggaruk bagian petis kakiku Aduh katel banget Aku cuci dulu deh Kemudian aku menuju kamar mandi untuk mencuci kakiku Setelah itu aku langsung menuju kamar Tiba-tiba Eh kamu yang ada di hutan Kenapa kamu bisa mengikutiku sampai ke sini? Dia hanya terdiam di sudut tembok ruangan Ikut denganku ke hutan Ayo bermain bersama Ucap makhluk itu sambil menuju arahku Aku ketakutan dan memohon Saya mohon Saya ingin tidur Saya akan pergi ke hutan besok pagi Ucapku sambil gemeteran Jangan takut padaku Ucap makhluk itu Aku hanya terdiam membisu Dan hanya bisa menatap makhluk itu Badan dia tinggi Tangan dia seperti tentakel yang panjang Bukan hanya tangannya Tapi juga kakinya Barat dia serak dan suaranya sedikit lemas Lalu aku kembali tidur Dan memohon kepada makhluk itu Agar pergi dari rumahku Setelah beberapa saat makhluk itu pergi tanpa jejak Kini aku bisa tidur dengan nyenyak Kesokan paginya aku dibangunkan oleh sekicauan burung Aku terbangun dari tempat tidurku Dan bergegas menuju kamar mandi Dan langsung membantu nenek masak Semalam nenek merasakan aura mistis dari kamarmu Apa yang kamu sembunyikan? Ucap nenek sambil memotong bawang merah Aku kaget dengan pertanyaan nenek Aku harus jawab apa? Nenekku itu bisa merasakan kedatangan makhluk halus Bahkan nenekku bisa mengusir makhluk halus Bisa merasakan aura-aura negatif Zara Jawab pertanyaan nenek Semalam aku dihantui oleh kuntilanak nenek Dia nongol di jendela kamarku Sambil tersenyum ke arahku Ucapku berbohong Nenek bisa merasakan Tadi malam yang datang bukanlah kunti atau pocong Melainkan sosok berbadan tinggi Nenek bisa merasakan auranya sangat beda Dan sangat pekat Aku hanya terdiam dan tidak bisa berbicara Kedatangan makhluk berbadan tinggi itu Aku tidak merasakan aura negatif sedikitpun Kemudian nenek kembali bertanya Kamu kemarin malam habis main dari mana? Nenek rasa kamu seperti membawa aura negatif ke dalam rumah ini Aku tidak tahu harus jawab apa Aku hanya terdiam Lalu aku berlari menuju depan rumah Nenekku masih sibuk di dapur mengiris-iris bawang Atau cabai Lalu aku memutuskan untuk pergi ke hutan itu Aku ingin menenangkan pikiranku sejenak Langkah demi langkah aku menuju hutan itu Tiba-tiba Jara Mau kemana kamu? Suara nenek terdengar kencang Lalu aku langsung memutar arah Dan kembali ke rumah Aku hanya tertunduk Mau kemana? Kok ke arah hutan belakang? Aku mau keluar nek sebentar Nenek tidak mengizinkan aku keluar Kini aku harus bantu-bantu nenek masak di dapur Sore menjelang mahrib Kayaknya sekarang waktu yang tepat Aku memain ke hutan Kataku lalu aku berlari menuju kamar Dan mengambil satu senter Kemudian aku berlari Untung saja nenek tidak tahu Aneh sekali Kali ini aku benar-benar ingin bermain di taman itu Waktu pertama kali aku menemukan taman itu Rasa bahagiaku muncul Dan rasa bahagiaku hilang Ketika nenek melarangku memasuki hutan itu Aku berjalan menyusuri hutan yang dipenuhi pepohonan Ternyata suasana menjelang mahrib lumayan mencekam Apalagi pas di hutan lebet kayak gini Aku berpikir apakah nenek bakal nyari aku Namun aku tidak begitu peduli Tamannya dimana ya? Aku sampai lupa Aku masih melihat sekeliling hutan Sambil mencari taman kosong itu Tiba-tiba Wiss Angin berembus kencang Dan terlihatlah ada bebe gombel di atas pepohonan Yang sedang memperhatikanku Aku kaget dan langsung berlari Sebenarnya aku tuh gak takut hantu sejenis kuntilanak Pocong Tuyul Atau yang lain sebagainya Tapi entah kenapa aku sangat takut pada hantu wewe gombel Konon katanya sih wewe gombel suka menculik anak-anak Terus nanti dikasih makan yang tidak wajar Dan bakalan bisa membuat linglung Atau lupa Jadinya aku takut Aku berlari melewati pepohonan yang besar Tiba-tiba aku melihat ada sosok berbadan tinggi Aku berpikir dia adalah makhluk yang ngomongnya bahasa Inggris Aku berhenti tepat di hadapan dia Wewe gombel masih mengejarku Dan tiba-tiba dia berhenti Setelah melihat makhluk berbadan tinggi yang ada di dekatku Kemudian wewe gombel itu terbang dan menghilang Aku berterima kasih kepadanya Mungkin kalau dia tidak datang Aku sudah dibawa oleh wewe gombel Terima kasih telah membantuku Lalu dia jongkok dan berada pandanganku Tidak masalah sobat Ucap makhluk itu Di dalam otakku masih banyak pertanyaan yang harus aku tanyakan pada makhluk itu Aku hanya terdiam Sebenarnya aku ingin bertanya tapi aku ragu Apa yang salah denganmu? Mengapa diam saja? Ucap makhluk itu Bisakah aku bertanya? Ucapku Ya Apa yang ingin kamu tanyakan? Jadi alasan kamu mau berteman denganku untuk apa? Lalu dia menjawab Saya ingin punya teman Saya sudah kestepian selama bertahun-tahun Hanya ada taman ini yang bisa menemani saya Lalu aku kembali bertanya Kenapa kamu tidak bergabung dengan hantu lain? Dia menjawab Apakah kamu tidak tahu? Hantu lain takut padaku Karena wujudku yang berbeda Dipikir-pikir iya juga sih Setan-setan pada takut sama makhluk ini Buktinya tadi wewe gombel takut sama makhluk ini Karena masih banyak pertanyaan Kemudian aku kembali bertanya Mengapa orang tidak bisa melihat taman ini? Makhluk itu berkata Katanya yang bisa melihat taman ini hanyalah anak indigo Tidak semua anak indigo bisa melihat taman ini Hanya anak tertentu yang dapat melihat taman ini dengan jelas Rasanya senang sekali bisa berinteraksi dengan makhluk ini Meskipun bicaranya agak sulit dimengerti Jika orang biasa melewati tempat ini Mereka tidak akan melihat apa-apa Jika orang indigo sepertimu Dia bisa melihat aman ini Kata makhluk itu Aneh banget ya Kok bisa sih? Dasar taman goib Jam menunjukkan pukul 7 Aku masih berada di taman itu Rasanya betah dan gak mau pulang Aku sangat senang bermain di taman itu Tertawa bahagia bersama makhluk itu Tidak lama aku duduk di dekat pohon Dan makhluk itu menghampiriku Dan duduk di sebelahku Siapa namamu? Tanya makhluk itu Lalu aku menjawab Namaku Zahara Zahara? Apa itu? Makhluk itu tertawa Ya ketawanya lumayan serem sih Kenapa kamu ketawa? Lalu dia langsung berhenti tertawa dan menatapku Apa itu? Tanya makhluk itu yang sedikit kebingungan Aku tertawa kecil Menertawakan dia karena gak ngerti bahasa aku Ini bahasa Indonesia Mau belajar bahasa Indonesia? Apakah sulit? Tanya makhluk itu Yang sedikit ragu Tidak Aku akan memanggilmu Kiki Kataku Makhluk itu malah tertawa Apa? Kiki? Ini lucu banget Aku hanya terdiam Apanya yang lucu sih? Dia masih tertawa gak jelas Aku kebingungan Kok dia ketawa? Apanya yang lucu? Padahal kan aku cuma ngasih nama panggilan Kiki Tapi dia malah tertawa Kemudian aku berbicara kepada dia Kiki Kamu mau belajar bahasa Indonesia? Lalu dia menjawab dengan senang Ya tentu saja Kemudian aku sedikit mengajarkan dia bahasa Indonesia Kiki Dengarkan aku ya Kiki hanya menganggup Dan dia masih sedikit tertawa Karena memiliki nama panggilan dariku Ikuti aku ya Hei Aku Kiki Lalu Kiki kebingungan dengan kata-kataku Dia menggaruk kepalanya Lalu Kiki berbicara Hei Aku Kiki Ucap Kiki yang belum lancar berbahasa Indonesia Wah Kiki hebat Kataku Lalu dia terdiam Kayaknya dia gak ngerti apa yang aku ucapkan Aku akan belajar bahasa Indonesia Aku akan belajar bahasa Indonesia Ayo Kiki Ikuti aku Apa itu? Aku tidak paham Ikuti aku Ikut Aku Ikuti aku 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 Ucap Kiki dengan nada tinggi Aku tertawa karena kelakuan Kiki Jangan terlalu panjang Cukup nada pendek saja Lalu Kiki ikut tertawa Apakah aku salah? Kamu tidak salah Kiki Aku pun lanjut mengajarkan Kiki bahasa Indonesia Ikuti ucapanku Seara cantik Sekali-kali aku mengerjai si Kiki Seara cantik Apa itu? Si Kiki nurut saja Satu jam mengajarkan Kiki bahasa Indonesia sedikit demi sedikit Dia mulai lancar Seru juga ngajarin si Kiki belajar bahasa Indonesia Lalu setelah itu Aku mengajak Kiki untuk mengunjungi rumahku Namun Kiki menolak Kata Kiki Di rumahku ada nenek tua yang sedang mengawasi kedatangan makhluk astral Aku pikir nenek tua itu adalah nenekku Bisa jadi nenekku mengawasi rumah Supaya Kiki gak bisa masuk ke dalam rumah Tidak lama aku pun meminta Kiki untuk mengantarkan aku pulang ke rumah Sesampainya aku di rumah Aku langsung membuka pintu Untunglah aku membawa kunci cadangan Aku pun masuk rumah Dan aku disambut oleh nenekku Lihat jam Sekarang udah jam 10 malam Kamu baru pulang Kemana saja? Ucap nenek Aku pikir nenek udah tidur nyenyak Ternyata nungguin aku Aku abis main, nek Kataku berbohong Main-main Main dari mana? Nenek mulai membentaku Aku berlari menuju kamar dan menangis Aku duduk di atas kasur Sambil menyusut air mataku Tiba-tiba Krak Krak Suara pintu dibuka Aku mengira pasti itu nenek Aku takut kalau nenek bakalan marah-marah sama aku Pintu kamarku terbuka Dan terlihatlah sosok maluk Ya, benar Itu adalah Kiki Aku kangen dengan kedatangan Kiki Kok bisa? Kiki masuk kamarku Kiki bilang rumahku diawasi Tapi kenapa Kiki bisa masuk dengan begitu mudah Lalu aku bangun dari tempat tidur Dan berlari menuju Kiki Kiki, apa yang kamu lakukan? A-Aisah Sarah Ucap Kiki Kiki, bagaimana kamu bisa masuk ke rumahku? Nenekmu ada di pohon besar Ucap Kiki Apa? Kiki jahat Ucapku sambil berlari menuju luar rumah Dan menuju pohon besar Kemudian Kiki menghampiriku Ternyata Kiki menyekap nenekku di dalam pohon besar Maafkan aku Aku tidak ingin kamu disakiti oleh nenekmu Ucap Kiki yang merasa bersalah Aku tahu Kiki Aku tahu Tapi jangan seperti ini Keluarkan nenekku Ucapku sambil membentak Kiki Kemudian Kiki mengeluarkan nenek dari dalam pohon besar Kemudian Kiki menghilang entah kemana Dan terlihatlah nenek yang pingisan di tanah Kemudian aku langsung menghampiri nenek 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 gak kenapa-napa Aku sangat khawatir Bisa-bisa hanya makhluk itu menyekap nenek di dalam pohon Kemudian aku menuntur nenek masuk ke rumah Kemudian aku mengambilkan minum untuk nenek Bergi tidur Nenek akan disini saja Tapi kondisi nenek belum Cepat tidur Aku belum selesai ngomong Nenek malah membentakku Kemudian aku berlari ke kamar Dan langsung tidur Keesokan harinya aku memanggil nama Kiki berkali-kali Kiki? Kiki? Aku berteriak di dalam kamarku Tiba-tiba nenekku masuk ke kamarku Carah? Manggil siapa kamu? Teriak-teriak sampai kedengeran ke depan Tanya nenek Aku panik Aku juga bingung harus jawab apa Aku terdiam dan tidak menjawab pertanyaan dari nenek Kenapa diam? Jawab Kebiasaan kalau ditanya suka diam Kata nenek Aku pun menjawab Kiki itu hewan peliharaanku Dia di belakang yang aku temui di depan rumah kemarin Aku berbohong Ngapain manggil-manggil belalang? Kamu pikir hewan sejenis itu bakalan ngerti sama omongan kamu? Kemudian nenek meninggalkan kamarku Kiki? Kemana ya? Kenapa dia tidak datang? Biasanya dia suka ke sini mengajak aku main Jam menunjukkan pukul 1 siang Aku duduk di teras rumah Sambil bengong Memikirkan Kiki kenapa Kiki tidak ada ke rumahnya Apa aku harus ke hutan? Lalu aku memutuskan buat ke hutan menemui Kiki Aku berjalan menyusuri hutan Melewati pepohonan yang tinggi Siang bolong gini ternyata banyak makhluk halus di hutan Aku terus berjalan Aku tidak tahu di mana tepat tamannya Karena taman kosong itu Suka pindah-pindah dengan sendirinya Sekitar 1 jam lebih aku mencari taman Akhirnya ketemu Aku pun langsung merebahkan tubuhku di perosotan Kiki kemana? Biasanya dia ada di sini Kataku sambil melihat ke sekeliling arah Aku tidak melihat tanda-tanda kedatangan Kiki Aku sangat khawatir kepada Kiki Aku memutuskan hari ini tidak pulang ke rumah Aku bakalan mencari Kiki Aku berjalan entah jalan kemana Intinya aku mencari Kiki Tanpa minum dan makan Aku terus semangat mencari Kiki Sudah 2 jam aku muter-muter hutan Dan sekarang aku tidak tahu aku di mana Kiki di mana ya? Kiki di mana kamu? Aku sangat khawatir dengan keadaan Kiki Aku menangis Dan aku tidak tahu jalan pulang Tiba-tiba Aku melihat sekeliling arah Suaranya seperti dari semak-semak Aku takut ada hewan buas yang menerkampu Aku menangis sambil memanggil nama Kiki Aku takut Kiki di mana kamu? Sarah? Aku mendengar suara dari gendang telingaku Suaranya persis seperti Kiki Kemudian aku berbalik arah Dan benar saja itu adalah Kiki Aku langsung memeluk erat tubuh Kiki Aku masih belum berhenti menangis Kiki? Ucapku yang masih memeluk tubuh Kiki Sarah? Kamu kenapa? Ucap Kiki Aku langsung menatap Kiki Ternyata aku mengajarkan Kiki Bahasa Indonesia Tidak sia-sia Kiki Aku takut Kiki terdiam Sepertinya dia mengingat-ingat apa artinya Takut Lima detik Kiki diam Kemudian Kiki bertanya pada aku Kamu takut? Lalu aku menganggukan kepala Kemudian Kiki mengusap air mataku Kiki tersenyum ke arahku dan menuntunku menuju ke taman Aku dan Kiki berjalan menuju taman Aku gak tahu kalau di pinggirku ada jurang Tiba-tiba Aku terprosok ke jurang Jurang itu dalam Jantungku berdebar kencang Kini genggaman tangan Kiki terlepas Kiki Tolong aku Tolong aku Aku berteriak Aku terus memanggil nama Kiki berkali-kali Aku pingsan tidak sadarkan diri Terjatuh Bajuku kotor dipenuhi tanah Rambutku acak-acakan Kiki terbang ke dalam jurang dan langsung membawaku ke taman Betapa saat aku tersadar Aku masih sok dengan kejadian yang aku alami Bajuku kotor Aku takut nenek marah Kaki dan tanganku sakit dan kepalaku terasa sakit Aku menangis karena rasa sakit di tangan Aku menangis tidak berdaya Tolong jangan menangis Tantik Ucap Kiki Mendengar perkataan Kiki hatiku berdebar Aku berhenti menangis Dan terus mengusap tanganku yang sakit Ayo pergi ke rumah sakit Ucap Kiki Aku langsung menatap Kiki Apa orang-orang gak akan takut ngeliat wujud Kiki Kemudian Kiki berubah menjadi sosok yang sangat tampan Rambut dia tersisir api Persis seperti orang luar negeri Bibirnya yang manis Alisnya yang tebal Kiki Apa ini kamu Ucapku Aku tidak percaya Kiki Bisa merubah menjadi setampan ini Aku diantarkan Kiki ke rumah sakit Sesampainya di rumah sakit Dokter Tolong saya Pacar saya terluka tangannya Terluka tangannya Sekarang suara dia berubah Bisa dibilang berdemeklah Aku kaget dengan perkataan Kiki Kiki tadi bilang kalau aku pacar dia Gak mungkin Aduh gimana ini Aduh kok aku jadi suka ya Hah dia kan cuma hantu Aduh Ucapku dalam hati Tidak lama aku pun masuk ke dalam ruangan untuk diperiksa bagian yang luka Sekaligus diobati Ternyata bagian tulang lenganku patah Terpaksa aku harus rawat inap di rumah sakit ini Selama pengobatan Kiki menunggu di luar ruangan Setelah pengobatan selesai Kiki meminta izin kepada dokter untuk masuk ke dalam Aku masih pingsan Kiki menungguku di dalam kamar Setelah beberapa menit aku siuman Sarah Apa kamu baik-baik saja? Tanya Kiki Muka dia sedikit cemas Aku hanya tersenyum Aku terdiam Dan aku memikirkan siapa nanti yang bakalan bayar biaya rumah sakit Apa nenek gak tahu Kalau cucunya masuk rumah sakit? Tiba-tiba Kiki berbicara kepada aku Sarah Maafkan aku Karena aku kamu menjadi seperti ini Jika aku tidak meninggalkanmu Mungkin kamu tidak akan seperti ini Ucap Kiki sambil tertunduk Mukanya terlihat sangat bersedih Kenapa kamu menghilang tadi malam? Saya khawatir Maaf Aku takut kamu akan marah padaku Jadi aku menghilang untuk sementara waktu Marah? Marah tentang apa? Karena aku menyekap nenekmu di bawah besar Oh, tentang itu Aku ingat Sewaktu Kiki menyekap nenek di dalam pohon Aku sempat membentak Kiki Karena nenekku disekap di dalam pohon besar Mungkin Kiki merasa kalau aku marah padanya Dan dia merasa bersalah Jadinya dia pergi deh Kenapa kamu diam? Kemudian Kiki berbalik arah dan duduk di sampingku Saya tidak bisa mengambilkan Anda minum Saya akan pergi sebentar Kemudian Kiki terbang lewat jendela Kiki Aku berteriak Namun Kiki sudah terbang jauh dan hilang Karena aku berteriak Setelah aku keluar dari kamar Aku melewati lorong yang gelap Aku sendiri Tidak ada orang di daerah sini Aku melihat banyak sosok-sosok mengerikan Ada yang mukanya hancur karena insiden kecelakaan yang kegeleng truk Ada juga yang mukanya busuk penuh belatung Banyak pocong Kuntilanak Ada anak kecil yang tidak memiliki tangan Aku terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran Sekarang aku tidak tahu di mana Aku tidak tahu jalan arah ke kamar Tiba-tiba Tok-tok-tok Suara orang berlari melewati lorong Halo Siapa di sana? Ucapku sambil melihat ke sekeliling arah Namun aku tidak melihat adanya orang Aku malah melihat si muka hancur Angin berembus kencang Bulu kuduku merinding Halo Sarah Ucap Kiki dari arah belakang Aku terkejut dengan kedatangan Kiki secara tiba-tiba Orang lagi takut sendirian Eh malah dikagetin Ya nampak takut lah Kiki tertawa Aku melihat wujud Kiki Dia menjadi seorang pria tampan Kiki mendorong kursi rodaku menuju kamar Aduh Serasa lagi didorong sama pacar Ucapku dalam hati Kemudian aku tersenyum-senyum Membayangkan muka Kiki yang tampan Gak nyangka tadinya dia makhluk yang seram Jadi berubah menjadi manusia yang tampan Semoga gak ada cewek yang naksir Keesokan paginya Ternyata dokter sudah mengizinkan aku pulang Kiki membayar biaya pengobatan rumah sakit Aku bingung Kiki dapat uang dari mana Kami berdua berjalan menuju luar Selama aku berjalan Kiki menuntunku Karena rasa nyeri di kakiku masih sakit Namun tiba-tiba Mama mama itu kok si abang ganteng Badannya tinggi banget Tangan sama kakinya panjang-panjang banget Ih serem Ucapan itu keluar dari mulut seorang anak kecil Usianya sekitar 2 tahun Aku yang mendengar pembicaraan itu Langsung melihat ke arah anak kecil itu Eh sembarangan kamu Aku membentang anak kecil itu Entah kenapa emosiku tidak bisa dikontrol Eh maaf ya kak Anak saya emang gitu Ucap mamanya Aku langsung menatap tajam mamanya Lain kali didik anaknya yang benar Jangan asal ngomong Kini orang-orang di sekeliling menatapku Aku tidak merasa malu Bahkan aku tidak peduli dengan banyaknya orang-orang Ayo pergi dari sini Ucap Kiki Kemudian Kiki memeluku Tahan emosimu Ayo pergi dari sini Kemudian aku berjalan menuju luar Aku duduk di tepi jalan Dan aku menyesal telah membentang anak kecil tadi Entah jin apa yang sudah menguasai tubuhku Sampai aku nekat membentang anak kecil itu di depan orang tuanya Bukan hanya di depan orang tuanya Melainkan di depan orang banyak Bangun Jangan duduk di sini Kaki dan tanganmu belum pulis penuhnya Ucap Kiki Kemudian aku bangun dan berjalan Aneh sekali Waktu aku membentang anak kecil tadi Rasa nyeri di tubuhku seketika lenyap Tidak menguras waktu yang lama Aku pun sampai di taman Suasananya sunyi sepi Dan hening Hanya ada suara gesekan daun-daun yang tertiup angin Saya ingin pulang ke rumah Kamu tidur saja di sini Kalau pulang nanti nenekmu marah Ucap Kiki sambil menidurkanku di taman yang beralaskan daun besar Jika saya tidak pulang Nenek saya pasti akan mencari saya Kiki hanya terdiam Jika kamu ingin pulang Biarkan aku mengantarmu Aku hanya menganggukan kepala Sampai aku sadari Hanya dengan waktu 5 detik Aku sudah sampai di halaman rumah Cepat masuk Hati-hati Kakimu masih terluka Ucap Kiki Kemudian Kiki terbang dan menghilang dengan begitu cepat Aku berjalan dengan perlahan Aku harap nenek lagi tidak ada di rumah Aku masuk ke dalam rumah Dan melihat sekeliling ruangan Tidak ada nenek Aku langsung ke kamar saja Aku langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu Aku merebakkan tubuhku di atas kasur Aduh badanku masih pada sakit Tiba-tiba nenek masuk ke kamarku Nenek kaget melihat kondisiku Tangan diperban baju yang kotor Rambut busut Zara Kamu kenapa? Ucap nenek Sepertinya nenek sangat cemas Aku jatuh dari jurang Jatuh dari jurang? Kamu habis dari mana? Jantungku berdetak kencang Aku harus jawab apa? Kalau aku bilang aku habis dari hutan Nenek bisa marah besar Soalnya nenek udah ngelarang aku masuk ke hutan Zara Habis dari mana kamu? Sebentar Nenek obatin tanganmu Kemudian nenek keluar dari kamarku Aku tidak tahu nenek mau melakukan apa Selang beberapa menit nenek masuk kamarku Nenek membawa segelas air putih Minum Jangan lupa baca bismillah Ucap nenek Sambil memberikan air putih itu kepada aku Lalu aku meminum airnya Tenggorokanku rasanya sangat segar Sebelum tidur dan sesudah tidur Kamu harus minum air ini Ucap nenek sambil menaruh air putih di atas meja kamarku Aku hanya menganggukan kepala Nenek mau keluar dulu sebentar Kamu jaga rumah Jangan kemana-mana Istirahat saja Ucap nenek sambil berjalan keluar kamar Jam menunjukkan pukul 2 siang Kiki Aku memanggil Kiki Karena nenek belum pulang Ini kesempatan aku buat main sama Kiki Tiba-tiba Kiki masuk ke kamarku Eh Sarah Ucap Kiki yang masih nongol di pintu kamar Aku hanya tersenyum Kiki Aku rindu wajah tampanmu Ucapku sambil tertawa kecil Kiki hanya menganggup Namun tiba-tiba Tubuh Kiki yang tadinya tinggi dan menyeramkan Kini berubah menjadi manusia tampan Aku benar-benar kagum Jangan sampai aku jatuh cinta sama Kiki Namun segilas aku melihat ada kuntilanak di jendela aku Dia sedang mengintip Eh, ngapain kamu? Kataku berteriak Sambil menunjuk ke arah jendela Kemudian kuntilanak itu terbang sambil tertawa Bajuku kotor banget Pengen ganti baju Tapi tangan dan kakiku sakit Kalau aku minta tolong ke Kiki Itu hal yang bodoh Lalu aku menyuruh Kiki untuk pergi dari rumahku Karena aku akan mengganti baju Kiki, pergi Kembalilah besok Baiklah kalau begitu Sampai jumpa lagi Kemudian Kiki keluar dari kamarku Aku hanya memperhatikan Kiki Gerak-geriknya kayak manusia beneran Lalu aku memutuskan untuk mengganti baju Setelah aku mengganti baju Aku memutuskan untuk duduk di teras rumah Sambil menunggu nenek pulang Seberapa saat kemudian Nenek pun pulang Zahra Ini nenek Bawakan biskuit dan roti untukmu Lah Tumben banget sih nenek Baik sama aku Kemudian aku mengambil biskuit dan roti Dari tangan nenek Aku pun mengucapkan terima kasih Aku dan nenek pun masuk ke rumah Dan duduk di ruang tamu Sambil memakan roti Besok mamamu mau kesini Nengok kamu Ucap nenek Wah beneran hek Aku masih tidak percaya Kalau mama kesini Untuk menjenguk aku Iya Kemudian nenek pergi ke dapur Aku bener-bener tidak percaya Kalau mama besok akan kesini Selama bertahun-tahun Aku gak pernah ketemu mama Kemudian aku menuju kamar Aku memijat kakiku Menggunakan sebelah tangan Aku pengen rasa nyeri Di kakiku sembuh Supaya kalau jalan Gak sakit Kemudian nenek Masuk ke kamarku Tanpa seisinku Zahra Eh nenek Kataku yang sedikit kaget Sini biar nenek yang pijat Tumpen banget hari ini nenek Bener-bener baik sama aku Terus nenek berduli sama aku Biasanya kan gak berduli sama sekali Kemudian nenek memijat kakiku Rasanya bener-bener enak Mungkin setelah dipijat Terasa nyeri di kakiku berkurang Tidurlah Zahra Ucap nenek Sambil mengusap keningku Aku pun tertidur pulas Dan aku bermimpi Aku bermimpi Kalau besok mama aku Akan mengalami kecelakaan Mobil mamaku tabrakan Aku tidak bisa diselamatkan Mamaku meninggal Dalam kejadian itu Aku menangis Sehingga akhirnya Aku terbangun Dari mimpiku Mimpi itu sangat singkat Tapi persis seperti nyata Mama Aku berteriak Nenekku sampai kaget Zahra Kamu kenapa? Nek Zahra mimpi Zahra mimpi Kalau mama kecelakaan Sebaiknya mama Jangan dulu kesini Kesininya bulan depan saja Kataku Aku sangat takut Itu akan terjadi Itu cuma mimpi Gak usah takut Masa kamu gak kangen Sama mamamu Zahra kangen nek Tapi Zahra takut Kalau mama bener-bener Kecelakaan Kamu berdoa saja Supaya mamamu Baik-baik saja Semoga besok Mamamu kesini Dengan keadaan selamat Ucapan nenek Membuatku sangat tenang Aku melanjutkan tidurku Dia menunjukkan pukul 5 Nenek membangunkanku Zahra Bangun Udah sore Jangan tidur Pamali Mataku masih ngantuk Tapi karena nenek Takut marah Jadinya aku buru-buru cuci muka Supaya rasakan Tuku menghilang Kemudian aku duduk Di kursi depan Sambil memakan roti Sisa tadi Kalau aku kenalin kiki ke nenek Kira-kira nenek Bakal marah gak ya Tiba-tiba nenek datang Mampiriku Zahra Kamu mandi dulu Udah sore Kemudian aku bergegas Menuju ke belakang Untuk mandi Aku mengambil handuk Kemudian aku masuk Ke kamar mandi Setelah aku mandi Aku memutuskan Buat ke hutan Main ke taman kosong Beberapa menit kemudian Aku sudah selesai mandi Kini sudah menjelang Mahrib Mungkin ini waktu yang bagus Buat ke hutan Nek Zahra Isin keluar ya Nenek gak usah Nyari Zahra Ucapku sambil berpamitan Nenek mengizinkan aku Kayaknya nenek Gak curiga Kalau aku masuk ke hutan Selama perjalanan ke hutan Aku disambut oleh Makhluk halus Kiki Dimana kamu Semak-semak bergoyang Dan Kiki Kamu disitu ya Jangan bercanda ya Kataku sambil melihat Ke arah semak-semak Tiba-tiba Kuntilanak yang terbang Muka dia Bercucuran darah Mukanya yang hancur Rambutnya yang panjang Astagfirullah Aku terkejut Tiba-tiba Si kuntilanak terbang Eh Zahra Astagfirullah Aku nambah cantungan Karena Kiki Mengakitkan aku Ternyata Kuntilanak yang terbang Tadi takut Dengan kedatangan Kiki Zahra Kamu kenapa Loh Kiki pakai Bahasa Indonesia Sedikit kurang percaya Kalau Kiki Ngomong bahasa Indonesia Mengapa kamu bisa Berbahasa Indonesia Dengan lancar Seharian ini Saya bergabung Dengan manusia Di luar sana Kiki Tidak Kamu dapat Mengubah bentuk Kamu seperti sebelumnya Bagaimana jika Mereka terkejut Melihat bentuk Asli kamu Kataku Aku melarang Ini karena Demi kebaikan Kiki Dan aku Nggak mau Kalau Kiki Disukai banyak wanita Sedangkan Kiki Hanya lemah luk halus Yang berwujud Menyeramkan Kiki hanya terduduk Dia merasa bersedih Karena aku Telah melarang dia Berinteraksi Dengan manusia Kiki sayang Jangan sedih Ini semua Untuk kebaikanmu Kemudian aku Tersenyum Kiki pun Ikut tersenyum Dimana-mana Orang kalau senyum Itu ganteng Atau cantik Lah ini malah Serem Serem banget Nah gitu dong Senyum Kemudian Kiki Mengajak aku Ke taman Aku digendong Sama Kiki Sesampainya Di taman Turun Kiki Memerintahkan aku Untuk turun Dari pangkuannya Aku pun turun Kamu sudah makan Belum Saya hanya makan roti Tunggu sebentar Kemudian Kiki Pergi meninggalkan Aku sendirian Di taman Kemana Kamu pergi Kiki Ucapku Berteriak Kiki Mengabaikan Teriakanku Dia malah Menghilang Begitu saja Beberapa menit Kemudian Aku tertidur Di perosotan Sampai Gak tahu Datangnya Kiki Zara Bangun Lihat Aku membawa Sesuatu Untukmu Aku terbangun Dari tidurku Dan melihat Ke arah Kiki Kiki membawa Kantong kresek Aku gak tahu Isinya apa Ini setan Bawa apaan Ucud juga Kalau setan Memegang kantong Kresek Kiki Memberikan Kantong Kresek Itu Kepada Aku Lalu Aku Membukanya Wah Makanan Aku senang Sekali Kiki Hanya Tersenyum Sepertinya Kiki Bahagia Melihat Aku Tersenyum Kiki Terima kasih Kemudian Aku Memeluk Tubuh Kiki Dengan Tanda Berterima Kasih Makan Itu Ucap Kiki Aku pun Segera Membuka Bungkusannya Kemudian Aku Memakan Makan Nanya Aku Makan Sangat Lahap Sampai Lupa Nawarin Si Kiki Makanya Tinggal Sedikit Aku pun Langsung Nawarin Si Kiki Kiki Kamu Mau Saya Bukan Manusia Bagaimana Saya Bisa Memakannya Aku Hanya Tertawa Eh Iya Si Kiki Kan Setan Mana Bisa Makan Ini Setelah Aku Menghabiskan Makanan Aku Meminta Kiki Untuk Mengantarkan Aku Pulang Takutnya Nenek Nyari Tapi Tiba 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 Ada Pertanyaan Yang Melintas Di Otaku Kiki Saya Ingin Bertanya Apa Yang Kamu Tanyakan Tadi Malam Saya Bermimpi Ibu Saya Akan Mengalami Kecelakaan Apakah Benar Kiki Terdiam Kemudian Kiki Menutup Mata Aku Tahu Apa Yang Kiki Lakukan Selang Beberapa Saat Kiki Membuka Matanya Dan Dia Menjawab Pertanyaanku Itu Benar Zara Ucap Kiki Perkataan Kiki Sepertinya Sangat Meyakinkan Aku Takut Kalau Besok Mama Bakalan Kecelakaan Aku Menangis Aku Takut Mama Kenapa Napa Jangan Menangis Zara Aku Akan Melindungi Ibumu Dari Kecelakaan Setelah Aku Mendengar Ucapan Kiki Hatiku Rasanya Tenang Benarkah Benar Kamu Tunggu Saja Kedatangan Ibumu Besok Ibumu Akan Baik Baik Saja Ucap Kiki Aku Memeluk Kiki Yang Kedua Kalinya Ini Ucapan Terima Kasih Kemudian Aku Meminta Kiki Untuk Nganterin Aku Pulang Sesampainya Di Depan Rumah Aku Langsung Berlari Masuk Ke Rumah Nenek Sudah Menunggu Ku Di Ruang Tamu Zara Kemana Saja Kamu Nenek Cemas Takut Kamu Kenapa Nenek Memeluk Dan Mengusap Rambutku Maaf Nek Zara Udah Tidur Nenek Memijat Kakiku Dan Memijat Tanganku Rasa Sakit Di Tanganku Udah Nenek Menijat Tanganku Ya Tapi Gap Apalah Ini Momen Langkah Banget Bagi Hidupku Kemudian Aku Tertidur Pulas Keesokan Harinya Aku Terbangun Dari Tidurku Kini Jam Menunjukkan Pukul 7 Pagi Aku Harus Cepat Mandi Ucapku Sembari Berlari Menuju Kamar Mandi Setelah Selesai Mandi Aku Keluar Dari Kamar Mandi Dan Aku Melihat Nenek Sedang Masak Di Dapur Zara Tungben Sudah Mandi Ucap Nenek Yang Pandangannya Fokus Pada Masakannya Di Kompor Zara Mau Main Nek Main Kemana Tanya Nenek Sambil Membalikan Badanya Ke Arahku Main Ke Rumah Temen Jangan Dulu Main Kamu Lupa Ya Mamamu Sekarang Mau Sini Eh Iya Nek Aku Lupa Aku Pun Langsung Berlari Ke Kamar Nenek Pun Melanjutkan Masaknya Oh Iya Kiki Kan Ngejagain Mama Aku Dari Kecelakaan Semoga Mama Baik Baik Saja Aku Takut Mama Kenapa Aku Sangat Tawatir Dia Menunjukkan Pukul Sembilan Suara Pintu Diketok Zara Bukan Pintu Nenek Lagi Cuci Piring Teriak Nenek Teriak Lari Menuju Pintu Depan Aku Langsung Membuka Pintu Aku Melihat Wanita Cantik Berlembut Panjang Bulu Matanya Lentik Badanya Tinggi Kulitnya Putih Tante Cari Siapa Ya Tanyaku Aku Masih Belum Mengenali Orang Itu Namun Tiba Tiba Nenek Langsung Menyapa Si Tante Itu Dari Dalam Rumah Eh Ayo Masuk Ucap Nenek Sambil Mempersilahkan Si Tante Itu Nenek Sambil Tersenyum Baik Dia Mama Aku Langsung Mencium Tangan Mamaku Aku Nggak Nyangka Mamaku Secantik Ini Ini Sarah Kan Iya Ma Aku Sarah Kata Kataku Menjadi Gugup Karena Malu Ditambah Rasa Tidak Percaya Kata Nenek Tangan Sama Kaki Sarah Sakit Kata Mama Udah Sembuh Mah Ucapku Yang Masih Malu Malu Ingin Rasanya Aku Memeluk Kerat Mamaku Tapi Rasa Maluku Menyelimuti Seluruh Tubuhku Aku Pikir Pikir Mama Nggak Mau Peluk Aku Mencium Tangan Mama Rasanya Pun Sudah Seneng Apalagi Bisa Dipeluk Sarah Kamu Ke Kamar Dulu Ya Nenek Mau Ngobrol Sebentar Aku Langsung Berjalan Menuju Ke Kamar Aku Berdiri Di Depan Cermin Aneh Banget Ya Kenapa Nenek Jadi Berubah 99% Jadi Baik Dan Mama Jadi Nggak Berduli Sama Aku Padahal Dulu Mama Yang Udah Nganterin Aku Kesini Buat Diurus Sama Nenek Muka Mama Dulu Sama Sekarang Bener Bener Beda Mungkin Ini Keajaiban Dan Kenapa Aku Tadi Sampai Nggak Kenal Sama Mama Aku Sendiri Terus Tadi Kenapa Aku Bilang Tante Ke Mama Itu Bikin Malu Kemudian Aku Duduk Di Kasur Eh Apa Ini Aku Melihat Kertas Di Kasurku Padahal Tadi Nggak Ada Kertas Satupun Di Kasurku Ini Aku Pun Mengambil Kertas Itu Ada Tulisan Aku Membaca Tulisan Itu Huruf Sambung Aku Kurang Ngerti Aku Pun Membuang Kertas Itu Ketong Sampah Dasar Orang Gabut Nggak Jelas Banget Ngirim Tulisan Nggak Jelas Udah Gitu Ada Bacaan Aku Akan Membunuh Ibumu Aku Berpikir Kira-kira Siapa Orang Yang Udah Kirim Surat Itu Apa Ada Yang Ngerjain Aku Apa Ini Semua Ulah Si Kiki Atau Ada Orang Gebut Yang Kirim Surat Ini Aku Pun Keluar Rumah Lewat Pintu Belakang Aku Menuju Hutan Untuk Menemui Si Kiki Aku Berjalan Melewati Pohonan Sambil Menyebut Nama Si Kiki Berkali-kali Kiki Kiki Oi Teriak Kiki Dari Arah Belakang Yang Membuat Aku Kaget Eh Kiki Ucapku Yang Kesal Apa Itu Tanya Kiki Yang Langsung Jongkok Dan Menatapku Ya Tidak Tau Kok Tanya Saya Kiki Makin Bingung Dengan Ucapan Zara Yang Aneh Apa Itu Zara Tolong Jelaskan Kiki Kayaknya Semakin Kepo Dengan Ucapanku Bukan Apa Apa Ucapku Sambil Tertawa Kecil Aku Baru Ingat Aku Harus Nanya Tentang Surat Misterius Itu Kiki Apakah Kamu Mengirim Surat Ke Kamarku Surat Bukan Aku Lalu Siapa Yang Mengirim Surat Itu Ke Kamarku Aku Benar Benar Khawatir Dan Takut Terjadi Apa Apa Zara Teriak Kiki Yang Menandakan Bahwa Dia Akan Memberitahu Sesuatu Ada Apa Kiki Sebelumnya Aku Melihat Makhluk Menakutkan Mengikuti Ibumu Makhluk Itu Ingin Mencelakai Ibumu Tapi Dihalangi Olehku Ayo Kiki Lanjutkan Ceritamu Aku Semakin Penasaran Sebenarnya Siapa Makhluk Itu Makhluk Itu Ingin Membunuh Ibumu Sepertinya Surat Itu Berasal Dari Makhluk Itu Kiki Kenapa Makhluk Itu Ingin Membunuh Ibuku Aku Tidak Tahu Sepertinya Kita Harus Mencari Tahu Ucap Kiki Itu Benar Kiki Mana Suratnya Aku Mau Melihat Surat Itu Bahasa Indonesia Kamu Tidak Akan Paham Saya Melihat Sekilas Makhluk Itu Ucap Kiki Hah Dimana Aku Sangat Penasaran Sebenarnya Apa Tujuan Makhluk Itu Ingin Membunuh Mamaku Saya Melihat Makhluk Itu Mengikuti Ibumu Tetapi Dia Tidak Bisa Masuk Ke Rumahmu Karena Nenekmu Ada Disana Seperti Apa Wajahnya Wajahnya Menakutkan Aku Bisa Menggambarnya Ucap Kiki Padahal Kan Muka Kiki Juga Serem Bawa Aku Pulang Aku Akan Membawa Buku Gambar Dan Spidol Beberapa Saat Kemudian Aku Sudah Sampai Di Belakang Rumah Aku Berjalan Menuju Kamar Untuk Mengambil Buku Gambar Dan Spidol Setelah Aku Mengambil Buku Gambar Dan Spidol Aku Memutuskan Buat Kembali Ketaman Posong Tiba Tiba Zara Mau Kemana Ucap Nenek Eh Nenek Aku Mau Ke rumah Temen Mau Gambar Bareng Ucap Berbohong Loh Kamu Gak Kangen Sama Mamamu Gak Mau Ngobrol Dulu Nanti Aja Nek Sore Eh Sekarang Aja Ayo Kemudian Nenek Menuntunku Menuju Ruang Tamu Aduh Padahal Kan Ini Buru Buru Banget Mau Ke Hutan Batinku Ayo Zara Duduk Dulu Ngobrol Dulu Ini Kan Mamamu Ucap Nenek Eh Iya Nek Aku Bingung Harus Nanya Apa Masa Aku Hanya Nanya Udah Makan Apa Belum Konsepnya Malah Kayak Orang Laki Cetan Aku Diam Gak Buka Suara Namun Mamaku Membuka Suara Zara Kamu Jangan Main Dulu Kamu Disini Saja Main HP Mama Nih Ucap Mama Sambil Menyerahkan HP Nya Ke Arahku Enggak Dih Mah Aku Gak Bisa Main Handphone Aku Ijin Keluar Dulu Ya Mah Mau Main Ya Sudah Hati 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 Ya Kemudian Aku Langsung Berlari Ke Hutan Menuju Ketaman Kosok Aku Berlari Sekejang Mungkin Supaya Nenek Gak Lihat Aku Sesampainya Di Hutan Kiki Kiki Ucap Ku Berteriak Sambil Terengah Kecapean Sarah Ucap Kiki Dari Arah Belakang Eh Kiki Ayo Pergi Ketaman Aku Pun Berjalan Bersama Kiki Menuju Ketaman Sesampainya Di Taman Kiki Ini Buku Gambarnya Ayo Menggambar Wujud Mahluknya Kemudian Kiki Mengambil Sepedol Dari Tanganku Dia Mulai Menggambar Aku Hanya Menyaksikan Dia Yang Sedang Menggambar Beberapa Menit Kemudian Selesai Kemudian Aku Langsung Mengambil Buku Gambarnya Dan Melihat Hasil Gambarnya Dan Wow Kiki Ini Sangat Keren Tapi Sangat Menakutkan Lebih Baik Kamu Pulang Lihat Bagaimana Keadaan Ibumu Kiki Menyuruhku Pulang Yaudah Aku Pulang Sesampainya Di Belakang Rumah Aku Mengendap Ngendap Masuk Kedalam Hutan Berjalan Perlahan Lahan Pas Aku Belok Ke Kamar Tiba Tiba Brak Aku Tiba Sengaja Nabrak Mama Dan Buku Gambar Aku Jatuh Eh Sahara Maaf Ya Mama Tidak Lihat Tidak 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 Buku Gambarnya Mama Ambilkan Kemudian Mamaku Jongkok Dan Mengambil Buku Gambar Yang Terjatuh Kamu Emang Habis Ngegambar Apa Kata Mama Kemudian Mama Membuka Buku Gambarku Sahara Sahara Ma Tadi Iseng Sahara Kok Gembar Kamu Persis Kayak Hantu Yang Ada Di Dalam Mimpi Mama Ucap Mama Sambil Menatapku Hah Hantu Ucapku Sambil Melotot Iya Beberapa Minggu Yang Lalu Mama Sering Banget Mimpiin Hantu Ini Dia Mau Mencoba Membunuh Mama Dia Terus Teror Mama Mama Mending Kita Duduk Aja Di Kasur Ucap Sambil Berjalan Menuju Tanya Apa Sayang Sebelumnya Mama Pernah Bikin Orang Kecewa Tanya Aku Benar Benar Penasaran Sebenarnya Dari Mana Asal Hantu Itu Terus Apa Alasan Hantu Itu Buat Ngebunuh Mama Beberapa Minggu Lalu Mama Nolak Duda Dia Ngejar Mama Terus Padahal Mama Tidak Mau Kenapa Mama Tolak Mama Tidak Suka Mama Pengen Jadi Janda Saja Tidak Mau Punya Yang Lalu Ayahku Ninggalin Mamaku Demi Perempuan Lain Semenjak Mamaku Ditinggal Sama Ayah Mama Jadi Sering Marah Marah Sama Aku Dan Aku Nggak Dipeduliin Sampai Aku Diantar Ke Rumah Nenek Karena Mama Nggak Mau Ngurusin Aku Eh Akhirnya Sekian Lama Mamaku Bisa Ke Rumah Nenek Dan Nemui Aku Rasanya Seneng Banget Mama Bisa Jadi Baik Kayak Dulu Lagi Mama Pernah Mimpi Apa Tentang Hantu Itu Mama Diteror Dikejar Kejar Sama Hantu Itu Dia Mencoba Buat Mencokik Leher Mama Sebenarnya Itu Hantu Dari Mana Ya Zara Jadi Curiga Sama Si Duda Itu Itu Kan Cuma Mimpi Nggak Ada Kaitannya Sama Dunia Nyata Tapi Kan Mah Kata Kiki Ada Makhluk Yang Mengikuti Mama Dan Mau Ngebunuh Sambil Mengangkat Satu Alisnya Kiki Temen Aku Kok Si Kiki Bisa Tahu Kalau Mama Diikuti Dan Diteror Sama Makhluk Itu Dia Indigo Pergi Kamu Pergi Jangan Ganggu Mama Aku Kaget Dengan Kedatangan Makhluk Itu Dia Ngintip Di Jendela Kamarku Jadi Posisiku Itu Ngadap Ke Jendela Sedangkan Mama Aku Ngebelakang Jendela Muka Dia Serem Banget Dia Senyum Lebar Tatapan Dia Serem Banget Dia Setengah Nongol Di Jendela Kamarku Jarah Kamu Kenapa Kemudian Mama Ku Langsung Memeluku Dengan Erat Mama Jarah Takut Tiba-tiba Ada Hantu Di Jendela Dia Ngintip Jantungku Masih Berdebar Kencang Aku Nggak Tahu Kenapa Aku Bisa Setakut Ini Padahalkan Aku Indigo Udah Biasa Lihat Hantu Kali Ini Aku Benar Takut Dan Nggak Bisa Lihat Makhluk Yang Kayak Gitu Kemudian Mamaku Melihat Ke Jendela Kamarku Nggak Ada Apa-apa Ucap Mama Tadi Aku Lihat Jelas Banget Mukanya Aku Takut Yaudah Nggak Usah Takut Karena Ada Mama Di Sini Selang Beberapa Menit Aku Di Dalam Kamar Bersama Mamaku Cekrat Suara Pintu Dibuka Ayo Nenek Kira Kamu Duduk Di Samping Kuk Ini Kesempatan Aku Buat Nanya Sama Nenek Nenek Apa Nenek Nenek Nggak Ngerasa Ada Aura Negatif Dari Tubuh Mama Aura Negatif Nggak Ada Sama Sekali Emang Kenapa Kok Kamu Tanya Kayak Gitu Nenek Pun Kembali Bertanya Pada Aku Nggak Kok Nek Kenapa Nenek Nenek Ngerasain Aura Negatif Dari Tubuh Mama Padahal Kan Mama Lagi Diikuti Makhluk Halus Apalagi Makhluk Itu Tadi Nampakin Diri Di Jendela Kamarku Kok Nenek Nenek Ngerasa Ada Aura Negatif Kalau Kiki Kesini Pasti Nenek Bakalan Ngerasain Aura Negatif Sedangkan Makhluk Tadi Nggak Ngebawa Aura Negatif Padahal Kan Dia Coba Membunuh Mama Kenapa Melamun Tanya Nenek Eh Nggak Nek Loh Ini Gambar Apa Tanya Nenek Kemudian Nenek Mengambil Buku Gambar Dan Melihat Gambar Nenek Ini Gambaran Siapa Itu Gambaran Aku Nek Kenapa Nenek Ngerasain Aura Negatif Dari Gambar Ini Nek Ini Hantu Pernah Ada Di Dalam Mimpi Ayu Ayu Mau Dibunuh Sama Dia Ayu Tiba Tiba Mama Membuka Suara Ini Kayaknya Hantu Kiriman Seseorang Yang Ngebenci Kamu Ayu Tadi Sarah Lihat Ada Sosok Itu Di Jendela Kenapa Dia Tiba-tiba Muncul Nek Dia Mencoba Meneror Mamamu Ucap Nenek Kenapa Dia Mau Ngeteror Ayu Mungkin Alasan Tentu Apa Kamu Pernah Melukai Hati Seseorang Beberapa Minggu Yang Lalu Ayu Udah Nolak Duda Kayaknya Dia Sakit Hati Soalnya Cinta Dia Udah Ayu Tolak Berkali-kali Dia Ngasih Bunga Ayu Tolak Dia Ngasih Uang Ayu Tolak Dia Ngasih Baju Sepatu Tas Dompet Semuanya Ayu Tolak Ayahnya Alasannya Dari situ Dia Kesel Sama Kamu Jadinya Dia Ngirimin Hantu Sejenis Ini Buat Ngebunuh Kamu Tapi Nek Apa Tujuan Dia Buat Ngebunuh Ayu Nenek Juga Nggak Tahu Nanti Nenek Cari Tahu Dan Nenek Bakalan Coba Buat Nusir Hantu Itu Supaya Kamu Sama Sarah Nggak Diteror Sarah Mau Bantu Nek Sarah Mau Bantuin Nusir Makhluk Itu Dari Tubuh Mama Lalu Nenek Mengusap Rambutku Kalau Itu Maumu Nenek Izinkan Ucap Nenek Sambil Tersenyum Kemudian Nenek Keluar Dari Kamarku Mama Tidur Jenis Saja Sama Sarah Iya Gekas Menuju Hutan Sarah Mau Kemana Teriak Mama Dari Arah Ruang Tamu Sarah Mau Pergi Sebentar Teriaku Dari Luar Rumah Kemudian Aku Langsung Berlari Ke Hutan Aku Belum Mandi Belum Ganti Baju Tapi Aku Pengen Cepet Cepet Ke Taman Kosong Sesampainya Di Tolong Apa Ini Tentang Makhluk Yang Mengikuti Mamaku Kemarin Makhluk Itu Berdiri Di Jendela Kamarku Menakutkan Sepertinya Dia Menginginkan Mamamu Ucap Kiki Kenapa Dia Mau Ngebunuh Mamaku Apa Tujuan Dia Buat Ngebunuh Mamaku Mari Kita Cari Tahu Ucap Kiki Ayo Kiki Jam 6 Sore Aku Dan Kiki Memutuskan Buat Diam Di Pohon Besar Yang Ada Di Pinggi Rumahku Aku Dan Kiki Mau Menunggu Kedatangan Makhluk Halus Itu Ayo Pergi Ketaman Ajak Kiki Ayo Sesampainya Di Taman Kamu Tinggal Disini Sampai Sore Hari Ucap Kiki Oke Jam Menunjukkan Pukul 5 Aku Yang Tidur Di Taman Langsung Terbangun Karena Kiki Membangunkanku Ara Bangun Ayo Siapkan Rencana Kita Kemudian Aku Mengucek Mengucekkan Mataku Kemudian Aku Bangun Dari Tidurku Dan Duduk Di Samping Kiki Apa Yang Harus Direncanakan Kiki Menjelaskan Rencana Kiki Dan Aku Merencanakan Nanti Jam 6 Aku Diam Di Pohon Besar Menunggu Makhluk Itu Datang Ke Rumah Ketika Makhluk Itu Menampakkan Diri Aku Akan Memancing Dia Supaya Dia Menghampiri Aku Setelah Dia Menghampiri Aku Kiki Akan Segera Datang Untuk Membantu Aku Jam 6 Pun Tiba Aku Berjalan Keluar Dari Hutan Kemudian Aku Duduk Di Pohon Sambil Menunggu Makhluk Itu Menampakkan Diri Beberapa Menit Aku Menunggu Ternyata Makhluk Itu Terbang Di Atas Atap Rumah Aku Yang Melihat Itu Sangat Kaget Astagfirullah Itu Ngapain Aku Terus Baca Istighfar Makhluk Itu Terus Mengelilingi Atap Rumah Namun Makhluk Itu Melihat Keberadaanku Dia Pun Menghampiriku Astagfirullah Mukanya Serem Banget Ya Allah Astagfirullah Aku Menter Aku Takut Dia Mencekiku Ternyata Dugaanku Benar Dia Datang Dan Memegang Leherku Dia Tertawa Senyumnya Yang Lebar Matanya Melotot Aku Gak Bisa Berkata Kata 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 Aku Gak Bisa Ngomong Aku Cuma Bisa Baca Istighfar Di Dalam Hati Tiba Tiba Kiki Menerkam Makhluk Itu Dari Belakang Kiki Mencekik Leher Makhluk Itu Aku Menghampiri Kiki Kakiku Masih Gemetar Jantungku Masih Berdebar Kencang Eh Kamu Mau Apa Kamu Datang Kesini Ucapku Aku Memberanikan Diri Untuk Buka Suara Karena Ini Satu Satunya Supaya Dia Bisa Menjauh Dari Mamaku Leherku Masih Sakit Untung Saja Kiki Sempat Datang Kalau Gak Datang Bisa Bisa Aku Udah Mati Di Tempat Dan Bakalan Jadi Santapan Makhluk Itu Ah Ampun Ucap Makhluk Itu Suaranya Sangat Cerem Dan Sepertinya Dia Sangat Kesulitan Bernafas Kiki Lepaskan Kemudian Kiki Melepaskan Cekikannya Kenapa Kamu Mengejar Mama Saya Kemudian Makhluk Itu Terbang Jangan Kabur Tiba-tiba Makhluk Itu Memasuki Tubuh Seorang Laki-laki Umurnya Sekitar 23 Tahunan Laki-laki Itu Kayaknya Lagi Melamun Dan Kayaknya Pikiran Dia Kosong Jadinya Makhluk Itu Masuk Ketubuh Laki-laki Itu Astagfirullah Aku Kaget Tiba-tiba Tinggal Aku Laki-laki Itu Jadi Aneh Kenapa Kamu Masuk Ketubuh Laki-laki Tolong Jangan Kurung Aku Aku Ingin Bebas Ucap Laki-laki Yang Tubuhnya Dirasuki Oleh Makhluk Menyeramkan Aku Tidak Akan Mengurungmu Puhin Bertanya Kenapa Kamu Ingin Membunuh Mamaku Aku Sangat Emosi Sampai-sampai Aku Ngebentak Dia Aku Hanya Disuruh Disuruh Aku Disuruh Oleh Tuhanku Dia Menyuruhku Untuk Membunuh Orang Tuamu Kalau Aku Berhasil Membunuh Orang Tuamu Dia Jauh Di Luar Kota Aku Mengikuti Orang Tuamu Aku Sempat Berhasil Membunuh Orang Tuamu Dari Tragedi Kecelakaan Tapi Itu Terhalang Oleh Makhluk Yang Melindungi Orang Tuamu Sebaiknya Kamu Pergi Dan Jangan Pernah Datang Kembali Kalau Kau Datang Kembali Aku Akan Mengurung Dan Kamu Tidak Akan Bisa Keluar Sebaiknya Kamu Kembali Ketuan Bunuh Tuan Jangan Bunuh Mamaku Tiba Tiba Aura Hitam Keluar Dari Tubuh Laki Laki Itu Makhluk Menyeramkan Itu Pergi Dari Tubuh Laki Laki Itu Kemudian Aku Menolong Laki Laki Itu Yang Tergeletak Di Jalan Bangun Bangun Kataku Sambil Menggoyangkan Badan Laki Laki Itu Beberapa Saat Dia Sadar Ada Apa Denganku Aku Melihat Ada Sosok Menyeramkan Lewat Sini Ucap Laki Laki Itu Tidak Ada Apa Kamu Pingsan Di Sini Sebaiknya Kamu Pulang Saja Ucapku Kemudian Laki Laki Itu Berterima Kasih Padaku Dia Pun Pergi Seharusnya Aku Yang Berterima Kasih Kepada Dia Karena Dia Sudah Membantuku Kemudian Aku Berlari Menuju Rumah Dan Menghampiri Nenek Kiki Pun Terbang Menuju Arah Kata Makhluk Itu Dia Disuruh Untuk Membunuh Mama Aku Tidak Tujuannya Apa Tapi Yang Jelas Orang Yang Mengirim Makhluk Tersebut Ada Di Luar Kota Jarak Kayaknya Mama Tahu Ini Semua Ulasi Dudak Itu Kayaknya Dia Dendam Sama Mama Karena Cinta Dia Ditolak Berkali Kali Jadi Dia Nekat Buat Ngebunuh Mama Jangan Main Nuduh Saja Ucap Nenek Itu Kesini Aku Bingung Gimana Caranya Supaya Nenek Percaya Padahal Mamaku Sudah Percaya Sama Aku Kenapa Nenek Tidak Percaya Kayaknya Nenek Kurang Yakin Sama Dengan Dukaanku Kesokan Paginya Aku Duduk Di Kursi Bersama Mama Dan Nenek Aku Menonton Televisi Kasus Pembunuhan Sadis Pembunuhan Sadis Di Komplek Kini Gempar Dimana Mana Pembunuhan Ini Tidak Diketahui Siapa Penyebabnya Yang Pasti Korban Memiliki Luka Cekik Di Leher Mukanya Hancur Penuh Cakaran Badannya Penuh Tusukan Namun Tidak Ditemukan Bekas Pisau Atau Sidik Jari Tersangka Sebuah Berita Di TV Aduh Kayaknya Ini Ulasi Makhluk Itu Semalam Aku Udah Ngomong Kini Bunuh Tuhan Ternyata Beneran Dibunuh Nek Ini Komplek Daerah Aku Ini Komplek Siduda Itu Aduh Ayo Hati Hati Takut Kamu Jadi Korban Iya Nek Ayo Juga Jadi Takut Nenek Aku Izink Keluar Kemudian Aku Berpamitan Dan Keluar Rumah Hati Hati Ucap Nenek Dan Mamaku Dari Ara Ruang Tamu Kemudian Aku Berlari Menuju Hutan Kiki Kiki Teriaku Sambil Berlari Kemudian Kiki Datang Ada Apa Zara Kiki Kamu Tahu Tidak Makhluk Yang Datang Tadi Malam Dia Telah Membunuh Tuanya Bagus Orang Tuamu Tenang Dan Aman Dipikir Pikir Ia Juga Orang Tuaku Jadi Aman Dan Nggak Jadi Inceran Makhluk Halus Tapi Aku Kasian Sama Si Duda Itu Tapi Ngapain Kasian Dia Kan Yang Sudah Mencoba Membunuh Mamaku Dengan Cara Ngirim Makhluk Halus Aku Menjadi Lebih Tenang Ucapku Kemudian Aku Duduk Di Perosotan Itu Meskipun Kotor Tapi Bagiku Itu Nggak Masalah Karena Udah Biasa Kiki Aku Lelah Aku Bisa Membuatmu Tidak Lelah Ucap Kiki Sangat Bersemangat Bagaimana Tutup Matamu Perintah Kiki Bapasabasi Aku pun Menutup Kedua Mataku Menggunakan Telapak Tangan Kiki Mau Apa Ya Beberapa Saat Kiki Menyuruku Membuka Mata Buka Matamu Kemudian Aku Membuka Kedua Mataku Dan Kiki Berubah Menjadi Sosok Pria Tampan Oh Tampan Ya Pria Ini Aku Tersenyum Tipis Sambil Menatap Kiki Bagaimana Apakah Kamu Tidak Lelah Ini Pasti Akan Membuatmu Bahagia Lagi Ucap Kiki Sambil Tersenyum Senyumnya Manis Banget Mengapa Diam Saja Tanya Kiki Kiki Kamu Sangat Tampan Ucapku Sambil Memeluk Kiki Bisakah Aku Berubah Seperti Sebelumnya Tanya Kiki Tidak Tidak Ucapku Dengan Neda Ketus Aku Udah Betah Sama Penampilan Kiki Yang Taman Begini Geliran Lihat Yang Ganteng Langsung Fresh Ah Dasar Aku Kiki Bagaimana Kalau Aku Mengenalkan Mu Pada Orang Tuaku Tidak Bagaimana Jika Mereka Tau Aku Orang Yang Menyeramkan Tapi Mereka Tidak 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 Aku Pikir Si Kiki Gak Mau Dikenalin Sama Orang Tuaku Yaudah Gak Usah Dipaksa Sejam Aku Di Taman Aku Memutuskan Buat Pulang Ke Rumah Sesampainya Aku Di Rumah Nenek Udah Diam Di Depan Pintu Ayahnya Nungguin Aku Assalamualaikum Nek Abis Dari Mana Kamu Tanya Nenek Aku Pikir Nenek Marah Sama Aku Abis Main Main Nenek Tadi Ke Rumah Teman Teman Katanya Kamu Gak Ada Disana Kata Mereka Mereka Pernah Lihat Kamu Jalan Ke Hutan Ngomong Sendiri Ucap Nenek Nenek Ngapain Ke Rumah Teman Teman Aku Mamamu Mau pulang Mamamu Mau Peluk Kamu Mau Minta Izin Dari Kamu Kenapa Kamu Keluyiran Ke Hutan Nenek Kan Udah Larang Kamu Sekarang Mama Mana Udah Pulang Kamu Ini Gak Sopan Orang Lagi Ditanya Malah Nanya Balik Bentak Nenek Aku Pun Tertunduk Merasa Bersalah Masuk Kemudian Aku Masuk Kedalam Rumah Dan Duduk Di Kursi Ngapain Kamu Ke Hutan Main Sama Hantu Main Saja Sampai Gila Gak Malu Kamu Di Ngomongin Sama Tetangga Nenek Yang Malu Kalau Nenek Belanja Ibu Ibu Ngomongin Kamu Kata Mereka Kamu Kayak Orang Gila Ngomong Sendiri Aku Punya Temen Nek Temen Di Kampung Ini Banyak Kenapa Kamu Harus Ke Hutan Temen Aku Ada Di Hutan Belum Sempat Aku Menjawab Nenek Udah Ngomong Gak Usah Ke Hutan Lagi Bahaya Kalau Ada Hewan Buas Yang Menerkam Kamu Gimana Kalau Ada Ular Gimana Ya Nenek Sepertinya Benar-benar Khawatir Baca Sekali Lagi Kamu Gak Boleh Main Ke Hutan Ingat Ucap Nenek Sambil Berjalan Keluar Rumah Kemudian Aku Masuk Ke Kamar Dan Mencari Surat Yang Diberikan Mama Surat Mana Aku Mencari Surat Tidak Lama Aku Menemukan Surat Nah Ini Dia Kemudian Aku Membaca Surat Itu Surat Itu Isinya Aku Membuka Surat Itu Dan Membacanya Surat Itu Berisi Dari Kehidupan Mama Mama Ingin Kamu Menutup Mata Batin Kamu Mama Ingin Melihat Kamu Bahagia Bersama Anak Seumuran Kamu Bukan Bahagia Bersama Hantu Hantu Mama Sudah Bilang Sama Nenek Nanti Mata Batin Ditutup Kamu Besok Udah Bisa Sekolah Semua Bayaran Yang Ada Di Sekolah Nanti Mama Bayar Yang Penting Kamu Sekolah Berteman Dengan Anak Seumuran Kamu Bisa Menikmati Bermain Bersama Teman Teman Kemudian Aku Menangis Bagaimana Jika Mata Batinku Ditutup Aku Gak Mau Kehilangan Kiki Pintu Kamarku Dibuka Nenek Masuk Kamarku Kamu Sudah Baca Kemudian Aku Mengusap Air Mataku Udah Nek Nek Aku Gak Mau Mata Batinku Ditutup Kalau Mata Batin Mu Gak Ditutup Pasti Kamu Bakalan Merasa Terganggu Kalau Kamu Belajar Aku Gak Ngerasa Terganggu Sedikitpun Mereka Temanku Mereka Beda Alam Zara Sekarang Ayo Kita Ke Rumah Pak Ustadz Di Kampung Sebelah Nenek Mengajakku Aku Gak Mau Nek Aku Meneteskan Air Mata Aku Benar Takut Mata Batinku Ditutup Aku Gak Mau Kehilangan Kiki Ayo Siap Siap Kemudian Nenek Keluar Kamarku Gimana Ini Gimana Kalau Aku Gak Bisa Lihat Kiki Aku Sayang Bawat Sama Kiki Nek Kemudian Nenek Berbalik Arah Dan Menghampiri Aku Ada Apa Zara Nenek Mau Siap Siap Dulu Nek Ke Kampung Sebelahnya Nanti Aja Sore Aku Memohon Supaya Aku Bisa Izin Dulu Sama Kiki Ya Sudah Nenek Mau Kedepan Dulu Ada Urusan Ucap Nenek Sambil Berjalan Keluar Kamarku Aku Harus Ke Hutan Kemudian Aku Keluar Kamar Dan Berjalan Menuju Hutan Kemudian Aku Melihat Sekeliling Arah Jaga-jaga Takut Nenek Melihat Aku Aku Berlari Menuju Ke Hutan Sambil Memanggil Nama Kiki Nafasku Terengah-engah Eh Sarah Ucap Kiki Sambil Tersenyuk Kiki Ini Berbahaya Ucapku Dengan Ada Lemah Sekarang Nafasku Belum Teratur Mengapa Mata Batinku Akan Ditutup Terus Apa Kamu Tidak Sedih Kenapa Harus Sedih Mata Batinku Akan Ditutup Aku Sedih Karena Aku Tidak Akan Melihat mu Lagi Ucapku Dengan Nada Sedih Itu Bagus Karena Kita Berbeda Dunia Kamu Tidak Bisa Bersamaku Selamanya Kamu Mengikuti Tujuan Kamu Bermain Dengan Teman Kamu Tidak Harus Bermain Dengan Hantu Ikuti Cita-citamu Percayalah Padaku Ucap Kiki Sambil Mengelus Rambutku Kemudian Aku Memeluk Kiki Untuk Terakhir Kalinya Kemudian Aku Tersenyum Dan Memutuskan Untuk Pulang Sebenarnya Aku Sangat Ragu Untuk Menutup Mata Batinku Tapi Ini Demi Mama Sesampainya Di Rumah Nenek Udah Ada Di Depan Pintu Kemana Saja Kamu Kehutan Lagi Ngapain Dibilangin Ngeyel Udah Berkali-kali Nenek Bilang Jangan Kehutan Maafin Aku Nek Kemudian Aku Tertunduk Ayo Ke rumah Pak Ustadz Di Kampung Sebelah Iya Nek Aku Siap-siap Dulu Kemudian Aku Berjalan Menuju Kampung Sebelah Selama Di Berjalanan Aku Merasa Sedih Karena Nggak Akan Berjumpa Sama Kiki Mungkin Dengan Cara Menutup Mata Batin Aku Bakalan Banyak Temen Kayak Dulu Di Sekolah Beberapa Menit Kami Berjalan Kami Pun Sampai Assalamualaikum Ucap Nenek Sambil Mengetuk Pintu Rumah Pak Ustadz Wa Alikumsalam Ucap Seorang Laki-laki Dari Dalam Rumah Dan Membukakan Pintu Ada Apa Nek Ayo Masuk Dulu Kemudian Kita Dipersilahkan Masuk Aku Duduk Di Kursi Ruang Tamu Nenek Menjelaskan Bahwa Aku Cucunya Mau Menutup Mata Batin Aku Gak Tau Gimana Cara Pak Ustadz Bisa Menutup Mata Batinku Selang Beberapa Menit Mata Batinku Sudah Tertutup Kali Ini Aku Gak Lihat Apa-apa Di Rumah Pak Ustadz Padahal Tadinya Di Alaman Rumah Pak Ustadz Ada Anak Kecil Tangannya Buntung Dia Lagi Nangis Sekarang Aku Gak Lihat Ada Hantu Nenek Berterima Kasih Kepada Pak Ustadz Kemudian Kami Pun Pulang Sesampainya Di rumah Aku Gak Nelihat Ada Kuntilanak Di Pohon Besar Kayaknya Mata Batinku Benar-benar Tertutup Dan Aku Juga Gak Berani Masuk Ke Hutan Karena Jiwaku Udah Benar-benar Takut Masuk Ke Hutan Besoknya Aku Udah Gak Ada Gangguan Gangguan Apa Tapi Kali Ini Aku Benar-benar Merindukan Kiki Dan Ngerasa Kehilangan Seseorang Kalian Pernah Gak Ditinggalin Sama Orang Yang Kalian Sayang Rasanya Pasti Nyesek Ya Kayak Gini Aku Ngerasa Ditinggalin Sama Seseorang Yang Aku Sayang Rasanya Nyesek Banget Oke Teman-teman Sekian Untuk Kisah Kali Ini Bagaimana Menurut Kalian Tentang Kisah Ini Tulis Komentar Kalian Di Kolom Komentar Dan Buat Teman-teman Yang Baru Bergabung Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Serta Subscribe Channel Ini Dan Jangan Lupa Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Dan Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh